Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal, didampingi istri Safriyati Safrizal, melepas peserta Jalan Santai dan Sepeda Santai, yang diselenggarakan Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional 21-2024 Aceh-Sumut, wilayah Aceh, dalam rangka memeriahkan kelaran PON21. Kegiatan yang bertajuk Road to PON21 Funwalk dan Funbike, yang disponsori oleh PT Bank Aceh Syariah ini mengambil garis start dan finish di lapangan Belang Padang pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam sombutannya, sebelum melepas para peserta Jalan Santai dan Sepeda Santai, PJ Gubernur mengapresiasi semua pihak yang telah turut penyukseskan kegiatan yang digelar dalam rangka mensosialisasikan, menyambut, dan juga memeriahkan PON21. PJ Gubernur selaku Ketua Umum PB PON21-2024 Aceh-Sumut, wilayah Aceh, menambahkan melalui kegiatan hari ini, pemerintah dan masyarakat Aceh menyampaikan kepada masyarakat senusantara tentang kesiapan Aceh dalam mendukung dan juga menyukseskan gelaran event empat tahunan tersebut. Jaga kebersihan dan tunjukkan meramah tamahan kita sesuai adab pemulia jame adat getanyo. Yuk kita sambut tamu kita saudara-saudara senusantara para kontingen PON21 dengan baik, agar mereka merasakan keramahan masyarakat Aceh dan bagaimana kita menyambut mereka dengan baik dengan keramahan dan tangan terbuka imbau safrizal. Insya Allah, dengan dukungan seluruh airmen masyarakat, PON21 akan berlangsung lancar dan sukses. Terus dukung, terus sosialisasikan PON21 secara lebih luas dan lebih menggemar. Selamat berolahraga dengan riang gembira, ujar safrizal. Kegiatan yang diikuti oleh 15.000 peserta ini juga dihadiri oleh PJ Segda Aceh Azwardi, selaku Ketua Harian PB PON21 2024 Aceh Sumut, wilayah Aceh, PLT Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, anggota DPRA Darwati Agani, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah SKPA terkait lainnya. Usai melepas para peserta Fun World dan Finebike di lapangan Blank Padang, PJ Gubernur berjalan kaki menuju venue tenis di kawasan Nesu. Selanjutnya, Gubernur bersama rombongan bertolak ke venue utama PON21 di Stadion Harapan Bangsa Long Raya. Sebagaimana diketahui, event empat tahunan tersebut akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Stadion Kebangkaan Masyarakat Aceh itu. Di kompleks Stadion Harapan Bangsa, Gubernur mendengarkan penjelasan tentang perkembangan pengerjaan seluruh venue dari tim waskita selaku rekanan pembangunan venue PON21. Usai mendengarkan paparan dari tim waskita, Gubernur dan rombongan meninjau Stadion Harapan Bangsa serta beberapa venue cabang olahraga yang ada di kompleks SHB. Selanjutnya, Gubernur dan rombongan menuju ke venue cabang olahraga menembak di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda di kawasan Matai, Kabupaten Aceh Besar. Gubernur didampingi oleh Kasdam Iskandar Muda, Brigjen TNI AI Supriyatna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!